Pemerintah Kabupaten Ngawi merencanakan pembangunan lokasi kawasan Sports Center. Di kawasan tersebut, nantinya standar fasilitas olahraga mulai dari stadion, kolam renang, dan area atletik berstandar internasional. Dengan mengambil lokasi di Desa Tawun, Kecamatan Kaserman, Kabupaten Ngawi, pemerintah daerah setempat berencana membangun kawasan Sports Center berstandar internasional. Dalam mewujudkan kawasan olahraga tersebut, mulai tahun 2021 lalu, Pemkap Ngawi mulai melakukan tahapan Visibility Study atau FS. Raden Rudi Sulisdiana, Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga menjelaskan, ide awal hanya pembangunan stadion, tetapi melihat kondisi lahan yang cukup luas, maka direncanakan penambahan fasilitas. Untuk kebutuhan lahan yang diperuntukkan seluas 10 hektare dalam proyek pembangunan Sports Center tersebut. Kawasan Sports Center tersebut nantinya meliputi bangunan perencana stadion utama, yang didalamnya dengan kapasitas sekitar 20 ribu tempat duduk, ditambah dengan trak atletik. Selain itu juga gedung olahraga basket, bulu tangkis, dan kolam renang yang berstandar internasional. Pada tahun 2021 kemarin, telah dianggarkan pada perubahan anggaran itu penyusunan Visibility Study untuk yang saya namakan Sports Center. Karena memang sebetulnya ide awalnya hanya stadion, tetapi saya berpikir di sana bisa dibangun lebih dari itu. Jadi kebutuhan lahan yang direncanakan di sana itu seluas 10 hektare, Di mana di dalamnya nanti akan dibangun perencanaan, itu stadion utama, di mana stadion utama di dalamnya juga ada lintasan atletik, dan kapasitas stadion lebih dari 20 ribu tempat duduk. Itu nanti yang kita rencanakan. Kemudian kita juga akan bangun stadion luar, yaitu outdoor-nya untuk stadion latihan sepak bola di sana. Kemudian juga ada fasilitas yang lain berupa gedung olahraga yang bisa dimanfaatkan untuk event-event dan latihan basket, serta bulu tangkis. Rudi menambahkan setelah pembahasan Visibility Study, nantinya akan dikonsultasikan dengan Kementerian Olahraga dan Kementerian PUPR. Estimasi anggaran yang diperlukan untuk pembangunan Sports Center tersebut sebesar Rp270 miliar, sedangkan untuk kebutuhan pembangunan stadion sendiri mencapai Rp180 miliar. Untuk rencana pembangunan kawasan Sports Center tersebut, juga terus dilakukan komunikasi antara Pemkap dan Pemerintah Pusat. Ito Wahyu, CDV, Ngawi. Terima kasih. Terima kasih.